Intro Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara semakin serius menyikapi penanggulangan penyebab COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus corona. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya sejumlah posko bencana penanggulangan virus corona di 21 kecematan yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara, Rederoni Seusai memantau posko Satgas COVID-19 di Marante Senin kemarin. Dengan berdirinya 21 posko di 21 kecematan, diharapkan dapat menfilter seluruh masyarakat Kabupaten Toraja Utara, khususnya setiap warga dan pengguna jalan yang keluar masuk ke wilayah Toraja Utara. Sungguh-sungguh memberikan perhatian serius terhadap penanganan COVID-19 yang telah menjadi pandemik di dunia ini. Ada tiga fokus penanganan kita. Yang pertama itu namanya penanganan kesehatan. Di penanganan kesehatan itu mulai dari menyiapkan yang namanya APD, alat pelindung diri, obat-obatan. Juga kita sudah melakukan persiapan semacam transfer ilmu dari Direktur Rumah Sakit. Laki Padana menghimpunkan tenaga-tengaman di sekitar dokter Tontara Medis itu di Rumah Sakit Pongtiku terjadi transfer ilmu. Diundanglah dari Rumah Sakit Pongtiku, Rumah Sakit Elim. Mereka semua ini di transfer ilmu yang sudah mendapat kesempatan di Rumah Sakit Pongtiku. Di situ penyiapan alatnya dan penyiapan sumber daya manusianya. Begitu juga kita juga menggerakkan seluruh perangkat kita yang ada di kecamatan, lembang, dan desa. Nah itu sudah ada surat jadaran dari Bupati setelah rapat dengan Forkopinda. Kemudian forum komunikasi untuk bergama. Membuat suatu kesepakatan dan sudah disampaikan kepada mereka supaya bergerak. Tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga mereka bergerak di tingkat kecamatan, lembang, dan desa atau kelurahan. Terima kasih telah menonton!